Menu kali ini adalah pan-grilled vegetables atau sayuran panggang dengan menggunakan wajan, bukan oven. Untuk jenis sayurannya dapat disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada. Berikut adalah contoh-contoh bahan yang bisa digunakan untuk menu pan-grilled vegetables. Ubi merah atau ubi putih yang sudah dipotong-potong seperti ini. Lalu ada ubi ungu, ada terong, buah bit, kentang, wortel, dan zucchini. Paprika dan bawang bombay. Sedangkan untuk bumbunya, kita menggunakan oregano kering, cabai bubuk, lada kasar, garam, kaldu, dan minyak kelapa atau minyak sayur. Pertama, kita panaskan wajan dengan api sedang. Oleskan dengan minyak kelapa atau minyak sayur. Setelah panas, masukkan bahan sayuran satu per satu. Lalu taburkan garam, sedikit lada kasar, dan oregano kering. Dibalik-balik beberapa kali sampai agak matang kecoklatan. Angkat, lalu pisahkan, dan lanjutkan dengan sayuran lain. Selain minyak, kita juga bisa menggunakan kaldu sedikit demi sedikit jika diperlukan. Berikutnya, kita masukkan zucchini dan terong. Dan kalau sudah agak kering, boleh kita tambahkan dengan sedikit minyak atau kaldu. Kemudian dibalik-balik kembali. Taburkan garam, cabai bubuk, lada kasar, dan juga oregano kering. Dan angkat jika sudah matang. Lalu berikutnya, masukkan kentang, wortel, ubi ungu, dan ubi putih. Dibolak-balik kembali. Lalu taburkan garam, cabai bubuk, lada kasar, dan juga oregano kering. Dibalik-balik beberapa kali, dan angkat setelah matang. Lalu terakhir buah bit, karena buah bit ini akan mengeluarkan warna merah, jadi kita akan masak terpisah. Tambahkan sedikit kaldu. Dibolak-balik lagi. Dan tambahkan garam, lada kasar, cabai bubuk, dan oregano kering. Menu ini sangat sederhana. Kita tidak memerlukan penyedap rasa. Teknik memanggang dengan wajan seperti ini sudah membuat bahan-bahan sayuran tersebut mengeluarkan rasa alami. Hanya dengan bumbu-bumbu dasar saja seperti garam, lada, cabai bubuk, dan juga oregano kering. Selamat mencoba! Mie goreng pelangi Untuk bahan-bahannya, kita menggunakan ayam filet dan mie kering. Kali ini, kita menggunakan mie sayuran berwarna hijau, ungu, dan kuning. Lalu ada bayam Jepang, atau bisa juga digantikan dengan sayuran lain. Untuk bumbunya, kita menggunakan bubuk kari. garam, irisan tomat ceri, telur, daun bawang dan cabai merah untuk hiasan, irisan bawang bombay, bawang putih, dan daun bawang, minyak wijen, kecap asin, dan minyak kelapa. Pertama, kita akan membuat ayam secara terpisah. Panaskan wajan dengan api sedang. Setelah panas, masukkan ayam filet. Taburkan garam dan bubuk kari di setiap sisi. Lalu tambahkan sedikit kecap. Dibolak-balik sampai kecoklatan. Angkat, lalu tiriskan. Setelah agak dingin, dapat kita suir-suir. Sekarang kita akan siapkan mie goreng. Pertama, kita tumis bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang bersamaan. Setelah agak harum, masukkan tomat terlebih dahulu untuk menambahkan aroma alami. Lalu karena wortel perlu agak lama, kita masukkan wortel terlebih dahulu. Dan jika terasa kering, boleh ditambahkan sedikit minyak atau air kaldu. Masukkan garam secukupnya. Lalu masukkan ayam suwir yang tadi sudah disiapkan. Aduk merata supaya bumbunya menyatu. Kemudian kita siapkan sedikit tempat untuk memasukkan telurnya. Tambahkan sedikit minyak. Masukkan telur. Kita tunggu sebentar. Supaya agak matang. Lalu kita aduk seperti telur orak-arik. Nah, sekarang kita sudah bisa masukkan mie pelangi yang sudah direbus. Tambahkan sedikit kecap. Aduk merata. Lalu tambahkan sayuran. Sekarang kita bisa menambahkan minyak wijen. Sebaiknya menambahkan minyak wijen di saat mie goreng hampir matang. Nah, ini sudah aduk merata dan sudah matang. Mie goreng siap disajikan. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!